Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Iya, tadi dijelaskan juga Prof. Didi, Pak Didi juga. Kita ini punya tanggung jawab juga secara maulah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Itu juga ada PR di tempat lain. Jadi memanfaatkan bagaimana ini kita bersama-sama bertanggung jawab gitu ya untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Itu salah satunya menurut saya juga sangat penting. Belum lagi kan berbagai macam. Tapi kalau boleh menilai kualitas SDM kita sekarang, Anda sebagai pengusaha begitu harus berkutat juga dengan SDM kan sehari-hari dengan tenaga krim. Itu salah satunya, karena itu saya sampaikan tadi kan, banyak PR juga di situ. Walaupun sekarang kondisinya jauh lebih baik. Tapi kita di KDN Indonesia kan mendorong juga perubahan situasi kondisi ekonomi ini juga kita harus melakukan banyak transformasi, adaptasi terhadap perubahan. Kalau enggak juga banyak industri yang tidak bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan sulit juga. Karena kalau misalnya... Kan ini bukan isu nasional aja, kita kan juga udah terkait dengan global juga. Global juga. Kalau kita bicara hilirisasi misalnya SDM-nya saja juga kan harus yang skillful gitu ya ke depan yang dibutuhkan. Jadi bonus demografi itu kita mempunyai angkatan kerja penduduk muda yang siap untuk... Bekerja. ...masuk workforce. Workforce ya. Nah sementara di Jerman, di Jepang itu sudah aging. Karena itu Jepang tumbuhnya rendah sekali. Nah itu harus... Itu otomatis ketika kita sudah mempunyai strategi, memang itu bisa strategi khusus. Tetapi dalam strategi untuk meningkatkan perubahan ekonomi itu otomatis. Ketika kita membangun industri, membangun ekspor, dan syaratnya ekspor. Kalau tidak ekspor, tidak bisa. Nah ekspor harus efisien. Kalau efisien tidak boleh ikornya tinggi seperti sekarang. Bunganya tinggi, ya enggak? SBN suku bunganya tinggi. Nah karena dengan ekspor itulah kita bisa mengukur kemampuan efisiensi kita. Dan pasarnya dua kali lipat seperti mobil, double-double-double. Tanpa itu nggak bisa. Oke.